Halo semuanya, kembali lagi di channel JegukTek Oke, di video kali ini saya akan mengetes performa dari Sony Xperia Exit 2 untuk bermain game Mobile Legends Sebelumnya kita akan melihat dulu spesifikasi dari hape ini Oke, hape ini menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 845 Chipset ini dulunya itu adalah chipset flagship atau chipset terbaik dari Qualcomm di tahun 2018 Oke, untuk layarnya menggunakan resolusi 1080p dan RAM 4GB Oke, untuk baterainya itu sekitar 3180 mAh ya Jadi terlihat lumayan kecil Oke, kita nyalain dulu data dan di brightness setengah ya 50% Kita screenshot dulu untuk baterainya Supaya bisa menghitung Oke Langsung saja kita buka Mobile Legends ya Oke, saya akan menggunakan softcase terlebih dahulu supaya tidak licit ya Karena hape ini menggunakan backdoor kaca jadi agak licit Kita gunakan case supaya tidak licin dan nyaman untuk digenggam Aduh, oke Oke, untuk grafiknya disini mentok rata kanan ya Di grafik ultra dan refresh rate tinggi Ini balad Ini balad Oke, untuk kualitas layarnya ini menurut saya masih sangat bagus ya Di grafik mentok layarnya sangat terlihat jernih Widih, kita dapat buff Oh Hampir coy Selamat, selamat Selamat Kita dapat kill coy Mantap Untuk sensibilitasnya ini hape ini sangat-sangat lumayan sangat bagus ya Tidak ada delay touch atau apa Tidak 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 Aman ya guys ya Pehan coy Pehan pehan Tidak bisa cu Nice Oke, untuk Untuk sekarang suhunya sih masih normal ya Tidak terlalu panas, tidak hangat Masih hangat sih Sudah hangat tapi tidak terlalu panas, tidak panas lah ya Masih normal suhu Dan frame rate juga masih stabil untuk Untuk dimanit kelima lebih ya Ngelor coy, ngelor Eh, lor Tartal Duh, mulai-mulai nge-light ya Kalau Kalau ada musuh banyak battle gitu War Agak sedikit nge-frame ya Tapi masih playable Sudah hampir 10 menit Suhu dari hape ini masih Masih terasa hangat ya Belum terasa panas Masih normal Untuk sinyalnya ini saya menggunakan Telkomsel aman ya 4G 4G manteng Pinknya juga aman Hijau terus Jadi untuk masalah sinyal ini aman ya Walaupun tidak terdaftar Di Gamen Perin masih Masih aman Push, push Oke, akhirnya kita menang ya Siap Oke, akhirnya kita MVP disini Menggunakan Sony Xperia XZ2 bisa MVP Oke, untuk kesimpulannya Hape ini untuk bermain Mobile Legends Di settingan mentok Ultra rata kanan Ini masih sanggup ya Dengan cukup lancar Dan untuk suhu dari hape ini Cukup panas Tetapi tidak yang panas-panas banget Masih wajar lah untuk Hape harga 1 jutaan Dan untuk penggunaan baterainya 25 menit bermain ML itu habis Sekitar 14% ya 25 menit habis 14% bermain ML ya Di settingan rata kanan Tapi tadi ketika Sedang ada war yang Lumayan rame Sedikit ada frame drop Jadi kalian bisa di settingan tinggi saja Untuk Mengantisipasi hal tersebut Atau untuk Menghemat baterai Bisa di settingan rendah Ini juga gambarnya masih terasa jelas ya Jadi kesimpulannya untuk Performa gaming dari hape ini Untuk bermain game Mobile Legends Hape ini masih sangat layak Ya di harga 1 jutaan Kita sudah mendapatkan Snapdragon 845 Dimana hape sekarang itu Paling Paling enggak itu harga 1 jutaan 1 juta 1,1 juta Atau 1,2 juta Lebih tepatnya itu Paling yang baru itu Dapat Mediatek Uni SoC Yang 28mm ya Paling enggak yang second second En hape jaman sekarang Paling dapet Helio G G8 G G35 Sorry G35 ya Jadi G enak banget buat main game ya Ya mungkin Itu saja gambaran Bermain game Mobile Legends Di hape ini Ya mungkin segitu saja Video dari saya Bagi kalian yang suka dengan Review-review Gadget-gadget murah Kalian bisa subscribe Subscribe channel ini Terima kasih telah menonton Dan jumpa lagi Di video berikutnya Bye bye